Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 29 Oh, kenapa tanya Banlo Hujin ingin tahu? Karena kabin yang terbuat dari papan besi itu adalah gudang koleksi buku Masa Hidup Cihau, tempat koleksi bukunya, Desis Banlo Hujin, mendadak ia berteriak dengan haru, apakah di antara koleksinya itu terdapat bukong pit-kip Cihau inti sari kungfu Cihau, seluruhnya tersimpan dalam kabin itu, dalam beberapa kejap itu, sukar melukiskan rona muka Banlo Hujin yang berubah-ubah Setiap insan persilatan di dunia ini, bila mendengar berita itu, pasti akan tergetar seperti yang dialami oleh Banlo Hujin Beberapa kejap kemudian baru Banlo Hujin berkata perlahan, kalau begitu, sudah tujuh tahun Oh Put Jil membaca dan mempelajari inti sari kungfu Cihau Tentu dia sudah menguasai seluruhnya, yang kurang paling hanya LWE Kangnya yang belum memadai Dalam keadaan seperti ini, kalau dia keluar, jangankan Kak Sing Taisu tidak akan memberi kelonggaran padanya Umpama orang Kang Ngau lain juga, setiap insan persilatan di dunia asal yakin dapat membunuhnya tentu takkan membuang kesempatan Oleh karena itu, umpama dulu aku diberi kesempatan pulang juga tidak akan dibiarkan pulang Betul, yang ingin mencabut nyawanya saat ini ku kira bukan hanya Kak Sing Taisu saja Kalau dia pulang ke Tiong Toh, kaum bulim yang ingin merenggut jiwanya tentu lebih banyak lagi Metu Cui Tianqi mendadak memancarkan cahaya gemerdep yang aneh Ia mengawasi layar panca warna yang cemerlang, katanya perlahan Tapi bila kita harus menunggu setelah ia memahami dan menjiwai Kung Fu Chi Hau Tatkala itu di seluruh kolong langit tiada orang lagi yang mampu mencabut nyawanya Ban Lohu Jin tersenyum, tatkala itu dia akan menjadi ahli waris Chi Hau Supaya kapal layar panca warna kembali berkembang dan berlayar di lautan atau lebih tepat berkembang menguasai dunia Ya, semoga demikian, ucap Cui Tianqi dengan memejamkan mata Oleh karena itu, kau mau menunggu, rela menderita dan kesepian, hidup sengsara serba kekurangan Semua itu kau terima dan kau resapi dengan hati lapang Karena dalam hati kecilmu sudah membayangkan harapan yang kelak akan kau dapatkan dengan penuh keindahan Sebetulnya semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku Aku hanya, kenapa tiada sangkut pautnya denganmu Kelak bila kapal layar panca warna berkembang mengarungi lautan Di atas kapal itu jelas dihuni juga seorang perempuan sebagai pendamping pemiliknya yang baru Tapi aku, aku juga, kecuali engkau Siapa lagi yang bisa menjadi majikan perempuan kapal layar panca warna Merah jengah selebar muka Cui Tianqi Perlahan ia menunduk malu Jelalatan bola matceban loh hujin Sesaat kemudian mendadak ia berkata Tapi ada beberapa hal aku masih belum mengerti Masih ada apa lagi tanya Cui Tianqi Kasih tai suku latir orang lain berlomba dengan dia merebut bukeng pitkip peninggalan Cihau Maka dia rela dan terima hidup menderita di pulau kosong ini Jelas siatakan mau pulang ke Tiongto Ya, memang demikian pikirannya Sahut Cui Tianqi Tapi kera bagaimana dia mau patuh dan mendengar romonganmu Hal ini susah dimengerti Padahal untuk menundukkan orang seperti dia Ku rasa bukan pekerjaan yang mudah Cui Tianqi tertawa lebar Memang tidak mudah Tapi aku punya akal Laki dengan suara kalem ia menjelaskan Kasih tai su jelas adalah jago kosan yang susah dicari tandingannya Tapi sekarang dalam hatinya sudah dirasuk keinginan Nafsu dan tamat Sesuatu benda yang ingin dia dapatkan meski harus mengadu jiwa Namun sukar diperoleh Itu berarti titik kelemahannya tergenggam di tangan lawan Maksudmu bukeng pitkip itu tanya ban loh hujin Betul Kalau dia tidak tunduk padaku Dapatku suruh hoh put jiu menghancurkan bukeng pitkip peninggalan Cihau Sebelum dia berhasil melihat bukeng pitkip itu Bagaimanapun takkan membiarkan barang yang diimpikan itu dirusak orang Oleh karena itu Meski ia dongkol Marah dan penasaran sampai hidup sengsara Terpaksa dia harus menerima nasib Menekan emosi dan meniadakan perasaan Tapi dengan kera menunggu begini Bila oh put jiu berhasil dengan latihannya Bukan saja ia takkan memperoleh bukeng pitkip Mungkin jiwa sendiri juga harus dipertaruhkan Apa tidak konyol walau demikian Biarpun dia tahu akibatnya Apa boleh buat Demikian ujar Cui Tianqi dengan tertawa Tapi selama bukeng pitkip itu masih utuh Berarti dia masih punya harapan Meski hanya setitik harapan Itu jauh lebih baik daripada tiada sama sekali Banlohujin menghela nafas Engkau benar Manusia kalau sudah dikejar keinginan Berarti dia punya kelemahan Berarti pula memberi kesempatan pada orang lain Untuk memanfaatkan kelemahannya itu Oleh karena itu tokoh sekosen kasing tai su pun tunduk Dan dapat kau kuasai Ya, itulah titik kelemahan watak manusia Ujar Cui Tianqi Banlohujin tep pekur sesaat lamanya Apakah setiap orang punya kelemahan Seperti itu setiap manusia yang punya rasa perikemanusiaan Tentu punya kelemahan Bercahaya matjuban lohujin Suaranya perlahan Sungguh tak nyana filsafat hidupmu Ternyata lebih matang daripada nenek Sesaat kemudian mendadak Cui Tianqi bertanya Kau datang dari Tiongtoh Entah kau mbu Lim di Tiongtoh ada perubahan Apa Banlohujin tertawa Maksudmu tentang suami cilikmu itu merah pula muka Cui Tianqi Ya, bagaimana dia sudah tentu sekarang Dia sudah tumbuh dewasa Bagaimana keadaannya sekarang Bukan saja gagah dan tampan Selama puluhan tahun belakangan ini Nenek jarang melihat pemuda secakap dia Malahan, malahan kungfunya juga luar biasa Begitu bukan cuma luar biasa Nona harus tahu Di Tiongtoh, di kalangan bulim sekarang Dia terhitung jago kosin nomor satu yang tak teralihkan Senyum lega dan riang terpancar pada wajah Cui Tianqi yang putih halus Sejak pertama kali bertemu dengannya Aku sudah merasakan bocah itu luar biasa Makanya waktu itu kau ingin kawin dengannya Teringat Goyon Tempo dulu Rasanya memang lucu dan menyenangkan Hanya saja Sekarang dia tentu sudah melupakan nenek seperti aku ini Setelah menghela nafas perlahan ia berdiri Tiba-tiba ia berkata pula Di mana dia sekarang jelalatan macuban loh hujin Dia jago kosin Tokoh terkenal Mana mungkin bergaul dengan nenek seperti aku Bagaimana sepak terjangnya terakhir ini Mana nenek kriyot seperti aku bisa tahu Semoga dia masih hidup segar Demikian ucap Cui Tianqi Sambil mengawasi fajar di luar jendela Pui Pogiyok melangkah lurus ke atas Beberapa kejap kemudian mendadak ia sadar Tiada derap langkah mengikut di belakangnya Sudah tentu segera ia berhenti Dan menoleh tertampak Siao Kongcu tertinggal belasan langkah di bawah Padahal ia berjalan tidak cepat Kenapa Siao Kongcu ketinggalan sejauh ini Pada saat ia keheranan Bergegas Siao Kongcu menyusulnya dengan langkah lebar Dadanya naik turun Napasnya ternyata tersengal-sengal Pipinya yang semu merah kini kelihatan pucat dan menakutkan Kenapa tanya Pogiyok khawatir Kenapa jengek Siao Kongcu dengan napas ngos-ngosan Tidak kenapa-napa kau sakit Tanya Pogiyok pula Kau ingin aku sakit Begitu aku justru memperhatikanmu Terima kasih Aku hidup atau mati Tidak usah kau urus diriku Pogiyok tertawa getir Setelah menghela napasia balik ke depan dan naik lagi Meski tangga langit itu panjang Akhirnya juga ada ujungnya Akhirnya Pogiyok mencapai ujung tangga yang paling tinggi Tapi selepas mata memandang Seketika dia berdiri melongo Dalam bayangannya setibanya di atas Tentu dirinya akan berada di sebuah istana Yang menyesatkan seperti yang didengungkan dalam dongeng Umpama tidak dibangun dengan mutu Manikam juga tentu amat megah dan semarak Tapi setelah berada di puncak Yang dihadapi hanyalah kabut tebal yang bergulung-belung Di tengah kabut tampak permukaan air sebuah danau Kabut putih yang remang-remang Menjadikan permukaan danau seperti bertumpuk kapas Di tempat ini mana ada istana? Bayangan tanah atau bentuk kelenteng juga tidak ada Tidak kelihatan Cukup lama Pogiyok berdiri terlongong di tepi telaga Akhirnya ia tarik suara lantang Di manakah Pek Cui Kiong Chu berada? Pui Pogiyok Mohon bertemu Suara lantang mengelun di tengah kabut tebal Seperti menyebab tumpukan kapas di permukaan danau itu Pui Pogiyok Mohon bertemu Pogiyok Mohon bertemu Mohon bertemu Gemah suaranya berkumandang dari berbagai penjuru Mendengung di puncak gunung itu Tapi setelah gemah suara itu sirna Kabut masih tebal Tidak kelihatan ada reaksi apapun Mendadak Siow Kong Chu menjengek Berteriak sampai tenggorokanmu pecah juga Takkan ada orang menghiraukan dirimu Kenapa tanya Pogiyok heran? Karena dari sinilah mulai diajukan persoalan pelik pertama untukmu Oh, tapi Mendadak Pogiyok tertawa Siapa bilang tidak ada orang menghiraukan aku? Coba lihat Bukankah ada yang datang Dari tengah danau yang terbungkus kabut Memang muncul bayangan sebuah perahu Perahu ini seperti bergerak ditiup angin Tapi tiada kelihatan ada orang di dalamnya Sebelum perahu itu menepi Pogiyok segera melompat naik lebih dulu Ada orang dalam perahu ini Tapi rebah tiarap di dasar perahu Kaget dan heran Pogiyok dibuatnya Bergegas ia menghampiri sambil membalik tubuh orang Segera ia lihat bentuk wajah orang yang pucat Metul terpejam ini Hampir tidak bernapas lagi Raut muka yang dihadapinya ini sudah Pogiyok kenal betul Ti Jantutiang teriaknya kaget Orang yang semaput dan lemas ini memang benar Ti Jantutiang adanya Si Okong Chu juga sudah melompat ke atas perahu Katanya dingin Akhirnya tamat juga dia Pogiyok tidak menghiraukan ocehannya Perlahannya memeriksa lalu membalik tubuh Ti Jantutiang Tapi tidak menemukan luka sedikit pun Betapa Pogiyok memijap dan mengurut Chu Jin ini tetap semaput dan tidak mau sadar Perahu itu bergerak dan makin jauh dari daratan Pogiyok gugup dan gelisah Ti Jantutiang perlu pertolongan Namun selepas Metul memandang permukaan danau sepi lengang Bukan saja tiada bayangan orang Bayangan kapal juga tiada Dengan ketajaman matanya ia coba menjelajahkan pandangannya Bayangan rumah atau istana juga tidak terlihat Dimanakah letak Pek Cui Kiong? Dimana pula pemilik Pek Cui Kiong itu bertempat tinggal? Saking gelisah Pogiyok bergumam sendiri Kalau dia ada di sini Tentu urusan tidak segawat ini Mengerling tajam mati Siau Kongcu Kau teringat bini tuamu Pogiyok menghela nafas Kalau Cui Tian Ki ada di sini Dia pasti takkan Tanda petik Dia pasti takkan membiarkan kamu terkurung di sini Begitu jengek Siau Kongcu Sedikitnya dia Pogiyok hanya menyengir Dan aku hanya menonton saja dengan berpeluk tangan Tukas Siau Kongcu dengan tertawa dingin Bukan begitu maksudku Aku hanya Begitulah maksudmu Kalau hatimu merindukan dia Kenapa aku harus di sini menemanimu Kau, kau Mendaga Siau Kongcu terjun ke dalam danau Saking kaget Pogiyok berusaha menariknya Tapi sudah tidak keburu lagi Biurair munkrat menimbulkan gelombang Bila gelombang itu makin melebar Dan akhirnya sirna Bayangan Siau Kongcu pun tidak kelihatan Muncul lagi di permukaan air Kabut makin tebal di permukaan danau Hanya Pogiyok seorang yang menunggui Tijan Totiang yang semaput di atas perahu Yang terbungkus kabut menghadapi pancaran sinar mentari Cui Tian Ki seperti termenung sejenak Mendadak ia membalik sambil tertawa Saatnya untuk makan hampir tiba Hari ini banyak sayur-mayur yang harus segera ku kerjakan Agaknya rejekimu tidak jelek Kau tunggu di sini atau Aku ingin jalan-jalan di luar Ucap Ban Lo Hu Jin Boleh saja, tapi jangan sampai tersesat Kata Cui Tian Ki tertawa Sejak usia 18 nenek sudah berkelana di Kang Ong, Selatan dan Utara Belasan Provinsi pernah aku jelajahi Belum pernah aku tersesat dalam perjalanan Apa mungkin aku tersesat di Pulau Kosong ini Lekaslah pergi, tapi juga harus lekas kembali Kalau hidangan termakan habis Aku tidak bertanggung jawab terhadapmu Demikian ucap Cui Tian Ki Kelihatan dia amat senang Wajahnya mengulung senyum cerah Sambil menggendong tangan Ban Lo Hu Jin berlenggang ke arah sana Setelah yakin dirinya tidak terpandang lagi oleh Cui Tian Ki Langkahnya mendadak dipercepat Langsung lari ke dalam hutan Wajahnya mengulung senyum licik Sementara mulutnya bergumam Setiap orang punya kelemahan Cui Tian Ki Kau pun punya Dimana mata memandang mendadak perkataannya terhenti Mata, terbelalak lidah pun terasa keluh Mendadak dia melihat suatu kejadian yang mengejutkan Peristiwa menakutkan yang sukar dipercaya oleh siapapun Kahaya mentari terang benderang Pesisir laut itu sudah tentu juga benderang Di pesisir lain dengan pasirnya yang menguning laksana butiran emas itu Menongol sebuah batok kepala manusia Batok kepala manusia ini ternyata bisa bergerak dan celingukan Tempat berdiri Ban Lo Hu Jin sebetulnya membelakangi batok kepala orang itu Kini batok kepala itu sedang menoleh ke arahnya Badan Ban Lo Hu Jin menggigil Lutut juga goyah Sungguh ia tak percaya pada penglihatannya Di tengah hari bolong Di tempat terbuka ini dia melihat kejadian seaneh ini Bukan saja kepala itu bisa bergerak Didengarnya juga dapat bicara Siapa itu? Kemari darah dalam tubuh Ban Lo Hu Jin rasanya juga berhenti Mana mampu ia menggerakkan kaki Kalau dia mampu bergerak tentu sudah lari sifat kuping Kini kepala itu menghadap ke arahnya Sepasang bola matanya yang aneh memancar sinar Yang aneh pula Bola matu yang beringas ini sedang melotot padanya Setelah hati agak tenang Baru Ban Lo Hu Jin melihat jelas Batok kepala orang ini tak lain tak bukan adalah Kasing Taisu Kenapa Kasing Taisu terbenam dalam pasir dan hanya kepalanya saja yang kelihatan? Mungkinkah dia dicelakai orang dan dipenam hidup-hidup? Akan tetapi Ban Lo Hu Jin sudah pecah nyalinya, kaget dan ketakutan Setelah mengalami beberapa kali peristiwa yang berbahaya dan mengancam jiwa Di Pulau Kosong yang penuh mengandung misteri ini Kecerdasan otaknya boleh dikatakan sudah sirna otaknya yang biasanya tajam kini merasa tumpul dan beku Tak pernah terpikir oleh Ban Lo Hu Jin bahwa yang dihadapinya sekarang adalah tanah berpasir yang empuk dan mudah digali Kasing Taisu sedang merendam dirinya di dalam pasir dan hanya kelihatan batok kepalanya saja Apa yang dilakukan Kasing Taisu? Sepintas pandang memang di luar dugaan dan membingungkan Mendadak Kasing Taisu menyeringai Giginya yang putih rapi tampak mengiriskan Hi, agaknya kau takut aku Aku, Ban Lo Hu Jin tergegat majulah sini dan lihat biar jelas demikian seru Kasing Taisu Tanpa terasa Ban Lo Hu Jin maju dalam beberapa langkah lebih dekat Tapi, langkahnya seperti diganduli benda berat setiap Langkahnya menghasilkan cucuran keringat di jidatnya Sudah kau lihat jelas bukan? Masih takut juga tanya Kasing Taisu Kau, kau, mendadak Ban Lo Hu Jin berjingkrak dan membentak Sudah aku lihat jelas, di bawah cahaya matahari, pasir memantulkan sinar yang menyilaukan Gelombang wombak menciptakan bui putih laksana kapas Cuaca cerah, seluas angkasa tiada segumpal mega Betapa indah pemandangan di pesisir saat itu Tapi di pesisir itu, di bawah pancuran cahaya matahari yang hangat Seorang nenek beruban sedang tertawa licik berbicara dengan kepala orang yang berada di permukaan pasir Betapa lucu, aneh dan menggelikan pemandangan yang istimewa ini Dengan tertawa Ban Lo Hu Jin bertanya, kiranya Taisu sedang latihan Nenek memang kurang pengalaman dan pengetahuan Entah kung fu apa yang Taisu latih Sudilah menjelaskan, latihan kung fu Siapa bilang aku sedang latihan Kasing Taisu tertawa Berkedip-kedip Ban Lo Hu Jin Kalau Taisu tidak sedang latihan kung fu Apakah, apakah berkelakar dan sengaja menggoda nenek Sengaja mengejutkan dan menakuti aku berkelakar? Hektometer, kapan aku ada minat berkelakar denganmu Lalu, apa yang Taisu lakukan di sini Biarlah aku jelaskan Seorang kalau kelaparan dan tidak tahan lagi Kalau badan dibenamkan dalam pasir Rasanya sungguh nikmat luar biasa Ban Lo Hu Jin melengong Oh, kiranya begitu Tak urung ia tertawa geli Aku agah bicara denganmu Menghabiskan tenaga saja Lekaslah menyingkir Habis bicara Kasing memejamkan matu Dan tidak menghiraukannya lagi Ban Lo Hu Jin berdiri di angdia Mengawasi batok kepala orang Mengawasi rambut orang yang awut-awutan dihembus angin Matanya mendadak memancarkan cahaya Sementara mulut mengiakan Perlahannya maju dua langkah Mendadak Ban Lo Hu Jin membalik tubuh Sebelah kakinya secepat kilat Menendang inghi yang hiat di hidung Kasing Taisu Kaki tangan Kasing Taisu terpendam dalam pasir Bukan saja tidak mungkin berkelit Juga tak dapat menangkis Jelas tendangan Ban Lo Hu Jin bakal berhasil Siapa tahu pada detik yang menentukan itu Mendadak Kasing Taisu bergelak tawa Pasir mendadak berterbangan Sementara badannya mendadak mencelat keluar dari dalam pasir Terasa oleh Ban Lo Hu Jin pasir yang bertebaran sederas hujan Meluncur ke arah dirinya Sebelum sempat menyingkir Jari-jari Kasing Taisu yang mirip cakar Sudah mengancam tenggorokannya Pecahnya Li Ban Lo Hu Jin Pekiknya ketakutan Tai, tai, karena leher tercekik Bernapas pun susah Mana dapat bicara Kasing Taisu menyeringai sadis Dengan kemampuan nenek busuk seperti dirimu Berani menyerang aku Lidah Ban Lo Hu Jin sudah menjulur keluar seluruhnya Ang, ampun, mengampunimu Hehe Kasing Taisu menyeringai Kau mau membunuhku Sekarang akulah yang akan membunuhmu Terasa oleh Ban Lo Hu Jin betok kepalanya hampir pecah Bola matanya juga hampir mencolot keluar Sekuat tenaga ia meronta untuk bersuara Namun yang keluar dari tenggorokannya Hanya dengus berat mirip lembu melenguh Cengkeraman jari Kasing Taisu makin kencang Pandangan Ban Lo Hu Jin sudah mulai gelap Kaki tangan tidak mampu bergerak lagi Pada detik yang menentukan itu Jari tangan Kasing Taisu mendadak mengendur Dan melepaskan cengkeramannya Dengan lemas Ban Lo Hu Jin roboh meleset tanah pasir Kasing Taisu bergelak tawa Terlalu enak kalau aku membunuhmu dengan care ini Akan, akan aku pendam betok kepalamu dalam pasir Supaya kau bergegas Ban Lo Hu Jin merangkak Lalu berlutut dan menyembah Ratapnya dengan suara serat Taisu, kau salah paham Nenek tua ini sungguh tiada niat mencelakaimu Yang benar aku ingin berunding suatu hal penting dengan Taisu Kau kira aku percaya obrolanmu Jengek Kasing Taisu Tapi aku bicara sebenarnya Bukan membual, hektometer Mendadak Kasing menggeram Sambil menarik Ban Lo Hu Jin dan menjungkir balik tubuhnya Jadi kepala di bawah dan kaki di atas tubuhnya Hendak dibanting ke dalam lubang pasir Puluhan kati badan Ban Lo Hu Jin di tangannya Seperti menjinjing ayam saja Taisu, pekik Ban Lo Hu Jin Lepaskan, lepaskan Terus terang ada akal supaya Taisu lekas mendapatkan bukeng pitkip warisan CIHOU itu Ocehnya ini ternyata mempunyai daya iblis yang besar pengaruhnya Kasing Taisu segera melepaskan pegangannya Meringkuk dalam lubang pasir Ban Lo Hu Jin menenteramkan napasnya yang tersengal-sengal Kasing Taisu tolak pinggang dan melotot Apa ucapmu boleh dipercaya dalam keadaan begini Memangnya aku berani menipu Mulekas katakan, kau, ada akal apa? Akalnya mudah sekali Nenek ini memang seekor rese yang licik dan licin Melihat Kasing Taisu terperangkap oleh pancingannya Sikapnya cepat sekali menjadi tenang Perlahan ia merangkak lalu duduk bersimpuh Senyum licik menghias ujung bibirnya Mudah, kau bilang mudah Ormel Kasing Taisu Selama beberapa tahun ini Entah berapa banyak akal yang pernah aku pikirkan Tapi tiada gunanya Budak Cui Tian Ki itu memang susah dilayani Betapapun lihainya Kungfunya jelas bukan tandinganmu Asal kau mau ulur tangan Dengan mudah dapat membekuknya Memangnya hal sepele ini perlu aku belajar darimu Tapi kalau aku membekuk dia Oh Put Jiu keparat itu akan segera menyobek dan merusak kitab Mana boleh aku Kalau mereka bisa mengancam dirimu Kenapa kamu tidak bisa berbuat hal sama terhadap mereka Aku yakin Oh Put Jiu tidak akan berani menyobek selembar pun Bu Kang Pit Kip itu aku tidak punya akal untuk mengancam mereka Ada saja akalnya Ujar Ban Lohu Jin tegas Bercahaya matuk Kasing Taisu Teriaknya girang Akal apa akalku Aduh Dasar sudah tua Ingatan nenek jadi gampang lupa Kenapa dalam waktu sepenting ini mendadak lupa Kasing Taisu berjing krak gusar Teriaknya sambil membanting kaki Sudah lupa Urusan sepenting ini mana boleh lupa Ai Orang kalau sudah tua Mudah melupakan sesuatu Tapi kalau Taisu mau melulusi sebuah permintaanku Bila hati nenek senang Mungkin dapat aku ingat lagi Soal apa Lekas katakan Setelah Taisu membunuh Oh Put Jiu dan Cui Tian Ki Dengan mudah dapat mengambil Bukan Pit Kip itu Hal ini jelas menguntungkan engka seorang Jelakalah kalau jiwaku juga kau habisi Baiklah Aku bersumpah tidak membunuhmu Kau boleh bersumpah seratus kali Tapi benarkah jiwa nenek terlindung setiap patah Kataku merupakan jaminan untuk melindungi jiwamu Ai Sayang sekali Nenek seperti aku ini sudah kenyang hidup menderita Rasa curigaku selalu menghantui sanubari ini Kalau selalu percaya omongan orang Aku takkan hidup setua ini Maka terhadap siapa saja Omongannya tidak boleh aku percaya seratus persen Penyakit ini sudah puluhan tahun menyertai ku berkelana di Kang Ou Kenyataan sampai sekarang aku masih hidup segar Resepnya yaitu tidak boleh percaya kepada siapapun Baiklah Lalu jaminan apa yang kau minta asal Taisu mau saja Selanjutnya kau angkat nenek ini menjadi ibu angkatmu Aku, kentut busuk Kasing Taisu mengumpat dengan murka Ban Lohujin menghela nafas Kalau Taisu tidak sudi menjadi anak angkatku Yah, apa boleh buat Batal saja Kasing Taisu mencak-mencak seperti kebakaran jenggot Ia bersungut-sungut setian lamanya Mendadak ia mencengkeram Ban Lohujin Tapi segera sikapnya berubah Di tengah gelak tawanya ia lepas dan turunkan Ban Lohujin Katanya kenyataan usiamu memang sudah tua Sebagai orang beribadah yang sudah bebas dari keluarga Sebetulnya boleh aku angkat setiap orang sebagai sanak kandungku Memangnya apa salahnya kalau aku mengangkatmu Sebagai ibu angkat Nah, kan begitu Ucap Ban Lohujin dengan girang Kasing Taisu benar-benar berlutut dan menyembah Ibu, terimalah sembah hormat anak tujuh tahun Ia tunggu kesempatan untuk merebut dan memperoleh bukeng pitkip itu Selama penantian itu boleh dikatakan dia hampir gila Di Pulau Kosong ini tiada orang lain Menyembah dan berlutut juga bukan perbuatan tercela dan memalukan Yang penting bukeng pitkip itu dapat direbutkan Umpama harus menyembah seribu kali kepada Ban Lohujin Juga akan dilakukannya Anak bagus, anak baik Berseri air muka Ban Lohujin Sembari bicara tangannya sibuk merogoh kantung Yang satu merogoh kantung yang lain Akhirnya ia mengeluarkan sebiji manisan pala Aku tidak bawa barang apa-apa Nah, terimalah ini sebagai tanda peresmian Mengangkatmu sebagai anak angkat Kasing Taisu juga tidak krewel Begitu manisan pala itu diterima langsung dilempar masuk ke mulut Dan ditelannya bulat-bulat Haya, mendadak Ban Lohujin menjerit kaget Sudah kau makan Kasing bergelak tawa Hadiah ibunda meski tidak bernilai juga merupakan penghargaan yang besar Artinya, sudah tentu aku makan Wah, celaka, celaka Ban Lohujin berseru gugup sambil membanting kaki Apanya yang celaka tanya Kasing Taisu gugup Air muka pun berubah Manisan tadi hanya untuk contoh, bukan untuk dimakan Kata Ban Lohujin Hah, kenapa tidak boleh dimakan karena terburu nafsu Aku lupa memberitahukan padamu Manisan pala tadi ada, ada racunnya Kasing Taisu merawang besar Sekali raya jamret baju dada Ban Lohujin Seraya menghardik apa katamu Celakannya kecuali aku tiada orang lain yang bisa menawarkan racun itu Demikian tambah Ban Lohujin Kau, nenek siluman, akan Ku bunuh kamu Mendadak Ban Lohujin terkekeh-kekeh Kalau aku kau bunuh, kau pun takkan bisa hidup Gemetar suara Kasing Taisu saking menahan gram Le, lekas keluarkan obat penawarnya Ingin ku beri obat penawar padamu Sayang obatnya tidak ku bawa Setelah kita pulang ke Tiongtoh baru dapat aku carikan ramuannya dan aku buatkan obatnya Tapi, anak baik, tidak perlu gugup Walau kadar racun itu cukup liai Tapi bekerjanya lambat Masih cukup lama baru akan kumat Bila selama ini kamu berbakti terhadapku Dalam jangka tiga atau lima bulan pasti racunnya tidak akan bekerja Cukup lama Kasing Taisu melotot padanya Akhirnya menghela nafas panjang dan melepaskan cengkeramannya Baiklah, aku tunduk padamu Ban Lohujin terloroh-loroh Kalau nenek tidak menggunakan akal Bila kau dapatkan pit-kip itu Memangnya sudah kau anggap aku sebagai ibu angkat? Hahaha, sekarang nenek baru lega untuk membantumu memperoleh pit-kip itu Sikap Kasing Taisu berubah riang pulak Kira bagaimana akalmu akan diatur taraf kepandayan cuyitian Ki paling hanya sepersepuluh kemampuanmu Tapi dia dapat membuatmu tunduk dan patuh lahir batin padanya Kalau dia menyuruhmu ke timur Maka Kamu tak berani ke barat Kenapa demikian Kasing mendesis penuh kebencian? Karena siluman itu sudah memperhitungkan Aku takkan rela bila pit-kip itu dihancurkan Sebelum aku lihat dan membaca Meski cuma selintas pandang saja pit-kip itu Sampai matipun aku akan penasaran Betul, sampai matipun ingin kau lihat pit-kip itu Dan inilah kelemahanmu Setelah menggenggam kelemahanmu Dia tidak perlu takut terhadapmu Dan kamu akan selalu tunduk padanya Siluman keparat Kasing Taisu mendesis geram Ban Lohu Jin tertawa lebar Tapi siluman keparat itu juga punya kelemahan Kalau kau dapat merengut kelemahannya di tanganmu Justru dapat kau paksa dia tunduk padamu Terbeliak mati Kasing Taisu Dia, dia punya kelemahan Apa tanyanya gugup? Dengan santai Ban Lohu Jin duduk di pasir Saat ini dia sedang menanak nasi dan memasak sayur Boleh kau pergi ke sana dan membekuknya Kasing Taisu gusar Akal bagus apa Lebih busuk daripada kentu tanjing Kalau aku membunuhnya Oh Put Jiu akan segera menyobek dan merusak kitab itu Umpama aku dapat membunuhnya tanpa menimbulkan suara Bila dalam waktu tertentu keparat Oh Put Jiu itu tidak melihat bayangannya Dia juga akan menyobek dan merusak kitab Yang aku tuntut bukan jiwa mereka Tapi kitab pelajaran Kufu itu Kalau pit kipnya dirusak dan hancur Umpama aku makan daging mereka juga Tidak ada gunanya lagi Ban Lohu Jin meleroknya sekali Lalu mengomel siapa suruh kau bunuh dia Bukankah tadi kau bilang Aku hanya menyuruhmu membekuknya teriak Ban Lohu Jin Kalau kau bunuh dia Oh Put Jiu memang bisa menghancurkan pit kip Ini kan sama bila Oh Put Jiu menghancurkan kitab Dan segera kau bunuh Cui Tian Ki Lalu dengan senyum penuh arti ia menyambung Tapi kalau kau bekuk dia dan memberitahu Oh Put Jiu Bila dia berani merobek selembar buku itu Segera kau bunuh Cui Tian Ki Coba kau pikir apa dia berani Menyobek asing tai su keplok sekali Ya dia pasti tidak berani Hal ini kan sama seperti Aku tidak membunuh Cui Tian Ki Aku takkan membiarkan pit kip itu dihancurkan Dia juga takkan membiarkan aku membunuh Cui Tian Ki Betul akhirnya kau paham juga Pit kip itu adalah titik kelemahanmu Cui Tian Ki adalah titik kelemahan Oh Put Jiu Kini kalian sama-sama memegang kartu kelemahan masing-masing Kenapa masih takut terhadap mereka Satu hal masih harus dipertimbangkan Apakah perhatian Oh Put Jiu terhadap Cui Tian Ki Sebesar perhatianku terhadap pit kip itu Kalau tidak bukankah Perhatian Oh Put Jiu terhadap Cui Tian Ki Pasti tidak kalah dibandingkan perhatianmu atas pit kip itu Berdasar apa kamu berani memastikan hatimu dan mudi Yang sedang menjalin cinta sudah tentu tak dapat diselami oleh orang yang menjadi Hwasyo Sepertimu Nenek ini sudah ahli dalam bidang asmara Hubungan mereka yang intim mana dapat mengelabui sepasang metu Tuaku Apa yang diucapkan Ban Lohu Jin ibarat tusukan semilu yang tepat kena sasaran Maklum, sejak kecil Kasing menjadi Hwasyo Tentang seluk-beluk hubungan cinta muda mudi tentu saja amat asing baginya dan tidak tahu sama sekali Kalau Hwasyo ini tahu betapa hangat hubungan cinta muda mudi dan rela berkorban demi segalanya Taraf pengorbanannya tidak kalah dibandingkan kegilaannya untuk memperoleh bukank pit kip itu Tentu Kasing Taiso tidak akan menunggu selama tujuh tahun lamanya Maksudmu, antara Oh Put Jiu dengan Cui Tianqi yang keparat itu sudah menjalin hubungan cinta Padahal mereka tidak pernah bertemu, kau tahu apa Makin tidak bertemu, hubungan cinta mereka makin panas, makin terangsang Sebaliknya kalau setiap hari beradu pandang, adu hidung, malah tidak menarik Aku tidak mengerti, aku tidak paham Kalau Hwasyo juga paham tentang cinta, maka Hwasyo itu tentu Hwasyo Sontoloyo Kasing Taiso bergelak tawa, sekarang aku sudah paham Sesuatu benda yang susah didapatkan tentu lebih berharga nilainya Demikian besar harapanku terhadap pit kip itu Demikian pula hubungan cinta antara laki perempuan Kamu memang murid yang pandai, sekali diterangkan lantas paham Mendadak Kasing berhenti tertawa, lalu berkata dengan berkerut kening Tapi meski dapat aku bekuk Cuitian Ki Sementara pit kip tergenggam di tangan Oh Put Jiu Walau aku tahu dia tidak berani menghancurkan pit kip Dia juga tahu aku tidak berani membunuh Cuitian Ki Bila aku tidak melepaskan Cuitian Ki Jelas siapun takkan menyerahkan pit kip itu Bukankah urusan tetap akan berkepanjangan betul Tapi jangan lupa, Oh Put Jiu sekarang terkurung dan tak mungkin beraksi Sebaliknya kau dapat berbuat sesuka hatimu Memangnya aku dapat berbuat apa terhadapnya Asal dia tidak menghancurkan buku itu Apa tidak bisa kau paksa dia keluar dengan membakarnya? Bila dia berada di luar, apa tidak mampu kau kalahkan dia betul? Betul teriak Kasing Taisu kegirangan Urusan semudah ini, sejak dulu seharusnya sudah aku pikirkan Persoalan apa saja, bila duduk persoalannya menjadi jelas Sudah tentu urusan menjadi mudah Di zaman Sam Kok terjadi cukat liang membakar kapal musuh dengan perahu berumput yang menyala Bukankah caranya mudah dan gampang dilakukan? Tapi sebelum dia melakukan akalnya itu, siapa pernah melakukannya? Soalnya, untuk melakukan sesuatu memang mudah Untuk menyelami makna yang murni dari persoalan itulah memerlukan pengetahuan yang luas Betul, betul, Kasing Taisu manggut-manggut Setelah tugas ini kau selesaikan dengan baik Cukup kita perbaiki ala tadarnya Kapal yang aku naiki itu akan dapat membawa kita anak dan ibu pulang ke Tiongtoh Senang Kasing Taisu bukan main? Ya, pada waktu itu, seluruh kaum bulim di Tiongtoh Siapa yang mampu menandingi aku kukira ada seorang Ujar Banlo Hujin Siapa lagi Kasing berjing krak gusar? Puli Pugiyok, semoga saat ini dia sudah mampus Demikian desis Banlo Hujin Pusaran air mulai hilang dan permukaan air danau kembali tenang dan bening bagai kaca Seperti tidak pernah terjadi apa-apa Tapi Siokongcu tidak pernah muncul dan tidak kelihatan lagi Mengawasi permukaan danau yang tenang bak kaca Pui Pugiyok termangung kaku seperti beku Entah berapa lama kemudian Wajah Pugiyok baru memperlihatkan perubahan perasaan Tapi kelihatannya begitu ruwet Sukar orang menebak soal apa yang sedang dipikirkannya Di tengah kebeningan yang mencekam itu Biur mendadak Pugiyok juga terjun ke dalam air Air danau bergelombang Lama kelamaan gelombang itu pun sirna Air danau kembali tenang bagai kaca Seperti tidak pernah terjadi apa-apa Tapi Pui Pugiyok juga tidak kelihatan Lenyap tanpa bekas sinar surya yang cemerlang menerangi layar panca warna Menyinari gubuk kecil yang mungil dan artistik itu Dari dalam gubuk berkumandang nyanyian merdu Nyanyian yang riang gembira Memuja sang surya dengan cahayanya yang cemerlang Memuja kehidupan ini yang indah dan kebahagiaan yang didambakan Cui Tianqi bekerja dengan riang hari Ini merupakan lembaran baru dalam hidupnya selama tujuh tahun tinggal di pulau kosong ini Dalam sehari ini, tumbuh makna yang baru, harapan baru pula Sekerat dendeng ia iris menjadi empat potong Lalu dipanggang di atas tungku Potongan dendeng itu tidak merata Yang paling besar akan dia berikan kepada Oh Put Jiu Yang paling kecil untuk dirinya sendiri Matahari belum setinggi gentar Cahayanya menyorot miring ke dalam rumah Menyinari rambutnya yang panjang terurai Potongan tubuhnya yang ramping montok bergerak secara lincah Matanya tampak bercahaya Demikian pula pahanya yang mulus tampak lebih putih dan halus Dalam suasana bahagia Manusia selain tampak lebih cantik Lebih halok dari keadaan biasanya Mendadak didengarnya di belakang ada suara orang Tanpa berpaling cuwi Tianqi bertanya Apakah Kasing Taisu ya? Sahut Kasing Taisu Belum tiba saatnya makan Kenapa datang terburu-buru belum habis ya bicara Tiba-tiba dilihatnya sebuah tangan bagai cakar burung menjulur Tiba empat kerat dendeng yang baru saja dipanggang di sambernya Cui Tianqi gusar Kurang ajar Kau berani melanggar peraturan dengan lahap Kasing Taisu Makan dendeng rampasan itu Hanya beberapa kali kunyah Dendeng itu sudah tertelan ke dalam perut Cui Tianqi membanting kaki Hi, sudah gila kau? Jangan lupa apa yang pernah kau janjikan padaku Kasing Taisu tidak hiraukan peringatannya Dendeng kedua mulai dijejalkan ke mulut Ketika dendeng kedua ini juga ditelannya Sikap Cui Tianqi ternyata menjadi tenang malah Wajahnya juga tersenyum manis Dengan mulut tersumbat makanan Kasing Taisu bergumam dengan suara kurang jelas Rasanya enak Cui Tianqi tertawa lebar Kalau benar enak rasanya Tuh masih ada Boleh aku panggang lagi untukmu? Terbeliak matu Kasing Taisu Katanya heran Hah, kau berubah melihat caramu makan Aku jadi kasihan apa salahnya ku beri lagi? Kasing Taisu lupa mengunyah Berhenti makan Matanya terbeliak Apa benar daging ini terlalu asin? Aku ambilkan air dulu untuk mencucinya Dengan kalem ia mengambil segayung air Lalu dengan kerlingan tajam ia menghampiri Kasing Taisu Mendadak suara Banlohujin berkumandang di luar pintu Awas jangan tertipu oleh budak itu Pada saat itulah mendadak Cui Tianqi Menerjang keluar seraya menyambitkan segulung cahaya perak Langsung menyerang Kasing Taisu Secepat kilat Kasing Taisu juga menubruk maju dan mengejar Belum setombak tubuh Cui Tianqi meluncur Terasa angin dingin menerjang tiba di belakang kepalanya Tanpa menoleh tangannya terayun ke belakang Jurus Pak Ong Sikra merupakan gerakan yang membuka lebar pertahanan sendiri Gayanya kaku keras tapi dasyat Walau gerakannya lucu Tapi serangan itu sendiri amat lihai dan aneh Kini jurus kaku ini dilancarkan oleh gadis Sayu Gemulai Nilainya berubah sama sekali Maklum kalau perempuan cantik mencopot pakaian Siapa yang tidak akan terpengaruh hatinya Terutama gerak perubahan serangan ini cukup licik dan sukar diraba sebelumnya Menyaksikan dari kejauhan Diam-diam tergetar hati ban lo hujin Kung fu budak ini ternyata maju sepesat ini Belum habis pikir Kedua tangan Cui Tianqi tahu-tahu sudah terpegang oleh Kasing Taisu Betapa aneh, lihai dan dasyat serangannya Bagi Kasing Taisu ternyata dilayani dengan sepele saja Sekali puntir dan lempar Cui Tianqi kontan terbanting jatuh di tanah Bukan merengik kesakitan Cui Tianqi justru tersenyum genit Tega benar engkau ini Begitu baik aku terhadapmu Engkau tega membantingku sedemikian rupa Kasing Taisu bergelak tawa Untung lo Heng sudah lanjut usia Kalau masih muda tentu kepincut dan akan berlutut di bawah lututmu Kukira kamu kebelinger Setelah menunggu sekian tahun Sebentar lagi pip-kip itu akan bisa kudapatkan Tapi sekarang, ai, harapanmu akan sirna Kenapa sirna seluruhnya Kasing Taisu menegas Kalau tanganku tidak kau lepaskan Akanku suruh Oh Put Jiu Boleh kamu berteriak padanya Jengek Kasing Taisu Melirik sekejap mendadak Cui Tianqi berteriak keras Oh Put Jiu, Oh Put Jiu, kau dengar suara ku segera berkumandang sahutan Oh Put Jiu dari dalam kabin Dengar, ada apa suaranya tidak keras Nadanya tidak tinggi namun jelas dan terang Sepatah demi sepatah berkumandang sampai jauh Jelas orang yang bicara memiliki L.W.E. Kang yang tangguh Mulailah sobek buku itu Berubah kaget dan prihatin suara Oh Put Jiu apa Apa kau, benar, Hwesyo tua ini mulai beraksi Cui Tianqi yang cerdik segera memotong perkataan Oh Put Jiu karena ia tidak ingin suara orang yang gugut dan gemetar itu diketahui Kasing Taisu Betapapun Oh Put Jiu adalah manusia biasa, menghadapi kejadian di luar dugaan Tentu saja suaranya akan berubah maka ia pun berkata dengan ketus dan dingin Baik, isi buku ini aku sudah apal di luar kepala Dihancurkan juga tidak menjadi soal Cui Tianqi tertawa Sudah kau dengar Kasing Taisu Oh Put Jiu mendadak Kasing berteriak Selembar saja berani kau robek buku itu Cui Tianqi segera kubunuh di sini Kau dengar tidak? Suasana mendadak menjadi hening Tiada suara apa-apa dari dalam kabin Mungkin Oh Put Jiu tertegun kaget Seri tawa yang menghias wajah Cui Tianqi juga seketika lenyap Perlahan ia menoleh ke arah Banlo Hujan Bagus ya kau Bagus sekali, Banlo Hujan terkekeh-kekeh Kejadian ini tiada sangkut paut dengan aku Kalau Kasing Taisu bisa menggunakan akal busuk ini Masa baru hari ini dia praktekan kau memang pandai Banlo Hujan memuji Dan kau amat senang bukan? Asal ada untung, anak kandung sendiri juga Relak kau jual, benar tidak? Sungguh sukar aku bayangkan kematian Ker apa yang akan menimpamu Kelak mati adalah mati, peduli amat Enak atau mati sengsara Kan sama-sama mati Cui Tianqi menatapnya lekat Lama-kelamaan wajahnya menampilkan senyum manis juga Terlalu pagi kalau sekarang kamu merasa senang Kau kira Oh Put Jiu tidak berani menghancurkan kitab Dan Kasing Taisu juga tak berani mengusikmu Memangnya Hujan ini berani berbuat apa terhadapku Kurasa tidak demikian Umpama Kasing Taisu tidak mengusikmu Masih banyak ker dapat memaksa bocah kepala besar itu keluar Otakmu juga cerdik Kau kira kau pun sudah tahu ker apa yang harus digunakan Dengan api, dengan api memanggang si kepala besar Hahaha Kasing Taisu bergelap keras Bahwa Kasing Taisu tertawa senang Di luar dugaan Oh Put Jiu yang berada dalam kabin mendadak juga tertawa besar Ken, tertawa Dalam keadaan seperti ini Kamu masih dapat bicara Sungguh aku kagum padamu Kalau kau bakar kapal ini Terpaksa aku harus keluar Dan dengan kedua tangan aku persembahkan pit-kip kepadamu Hahaha Itulah rencana kalian yang muluk Bukan memangnya apa yang bisa kau lakukan Jenge Kasing Taisu Bengis suara Oh Put Jiu Berani kau bakar kapal ini Maka selama hidupmu Jangan harap dapat memperoleh pit-kip ini Meski hanya selembar saja Kau berani Kasing Taisu bingung dan khawatir Memangnya tidak kau pikirkan jiwa Cui Tian Ki Betul Aku tidak tega melihat Nona Cui mati di tanganmu Perhitunganmu dalam hal ini memang tepat Tapi kalau aku menyerahkan pit-kip Bukan saja jiwa Nona Cui tidak dapat diselamatkan Jiwaku sendiri juga pasti takkan bisa dipertahankan Hal ini sudah aku perhitungkan juga Sama-sama gugurkan lebih baik Gugur bersama hancurnya semua pit-kip di sini Berubah air muka Kasing Dasar berotak tumpul Sekian lama ia berdiri diam tanpa bicara Oh Put Jiu sudah membaca dan apal Di luar kepala semua pit-kip yang tersimpan di kapal itu Jelas orang ini tidak boleh dibiarkan hidup Dalam hal ini sedikit pun ia tidak mampu berdebat Cui Tian Ki ce kikik geli Katanya menyindir nah Sekarang kalian tahu cerdik tidak si kepala besar itu? Ketahuilah selama aku hidup dan berkecimpung di Kang O Hanya dia laki-laki paling pintar yang pernah aku temukan Jangan harap kalian bisa menjebaknya Ban Lo Hu Jin menghela nafas Anak bodoh Akal masih dapat dipikirkan Waktu juga masih cukup panjang Kenapa gelisah tak keruan Satu demi satu jari jemari Kasing Tai Su yang mencengkeram Cui Tian Ki terlepas Tapi, sekarang dia Sekarang boleh kau tiru ker aku orang tua bekerja Ujar Ban Lo Hu Jin dengan kalem perlahannya menghampiri Cui Tian Ki Mendadak tangannya terulur Sekali jamret jubahannya mandulu burung itu ditariknya robek separoh Maka dada yang putih montok tampak bergetar di tiup angin Ternyata Cui Tian Ki tetap berdiri tegak Bergerak pun tidak Juga tidak berusaha menutup dadanya yang terbuka Gadis ini sudah sejalan pikirannya dengan Oh Put Jiu Tidak mau melakukan sesuatu yang tidak berguna Oh Put Jiu teriak Ban Lo Hu Jin Sudah kau saksikan bukan? Nih, lihat betapa montok payudara nona Cui Halus lagi kenyal Begitu indah dan mempesona di bawah sinar matahari Sebening kaca dan tembus cahaya Sukar aku percaya tiada laki-laki di dunia ini yang tidak tertarik dan ingin menjamahnya Ai, sayang sekali kamu tidak dapat menikmatinya Tiada suara dari dalam kabin Suara sedikit pun tak terdengar Dengan tertawa sinis Ban Lo Hu Jin melanjutkan Oh Put Jiu Kalau aku menjadi dirimu hatiku tidak rela gadis secantik ini jatuh dalam pelukan laki-laki lain Boleh kau pejamkan matu dan membayangkan Kalau tangan laki-laki lain menjamah tubuhnya Kalau laki-laki lain menindih tubuhnya Bagaimana perasaanmu mendadak Cui Tian Ki tertawa Serunya mengejek Sayang sekali di sini tiada lelaki Oh, tidak ada laki-laki lain Kasing Taisu Kamu laki-laki atau perempuan yang benar dia seorang Hwasio Tukas Cui Tian Ki Mendadak Kasing Taisu bergelak Memangnya Hwasio bukan laki-laki anak bagus Sorak Ban Lo Hu Jin Tepat sekali jawabanmu Walau usiaku sudah lanjut Kondisiku tanggung tidak kalah dibanding anak muda Kalau tidak percaya marilah dicoba Terutama gaya dan permainan negeri Tiantiok Tanggung tidak kalah dan jauh berbeda dengan negeri lain Lebih keras Ban Lo Hu Jin berkeplok dan bersorak Bagus, bagus Makin bicara kamu makin pintar Kasing Taisu berkata pula Selama hidup belum pernah aku terpengaruh oleh perempuan Tapi hari ini melihat tubuh semulus dan semontok ini Wah, sikap Cui Tian Ki tidak berubah Kamu hanya membuang saja Memangnya kau mampu ha? Dia tidak mampu teriak Ban Lo Hu Jin Hei, kau mampu tidak Kasing Taisu terloroh-loroh Kenapa aku tidak mampu? Demi pikip itu, apapun dapat ku lakukan Mungkin kamu belum berpengalaman, tapi aku bisa memberi petunjuk Setua ini usiaku pengalaman ku takkan habis Aku jelaskan padamu untuk dipraktekan di sini Nah, sekarang mulai pertama ulur tanganmu dan pegang dadanya Baik, seru Kasing Taisu dengan tertawa iblis Melihat telapak tangan orang yang kurus kering lagi hitam mirip cakar burung itu bergerak mendekat ke dadanya Cui Tian Ki menjerit khawatir, betapapun tabah dan berani, betapapun dia seorang gadis suci Oh put Jiu, teriak Ban Lo Hu Jin tertawa Sudahkah saksikan bukan? Sekarang tubuh nona Cui mulai gemetar Setiap jengkal dagingnya mulai mengkeret Wah, begini indah dan menarik Ai, sayang aku bukan laki-laki Terpaksa aku hanya menonton dan memberi petunjuk dari samping saja Belang, mendadak berkumandang suara keras Pintu besi kabin kapal itu terbuka Cui Tian Ki menjerit kaget Oh put Jiu, lekas masuk kembali tapi oh put Jiu sudah melangkah keluar Cahaya matahari menyinari tubuh oh put Jiu Pakainya sudah membusuk Begitu kena sinar matahari dan ditiup angin Lantas berterbangan seperti kupu-kupu Dahulu badannya hitam lagi kekar berotot Kini berubah menjadi putih lagi kurus Ditambah rambut yang panjang awut-awutan Sehingga kepalanya yang gede tampak lebih besar Sebaliknya tubuhnya kelihatan tambah kecil Tapi keadaan dan bentuk tubuhnya sedikit pun tidak menjadi lucu dan menggelikan Sikap dan wibawanya masih kelihatan juga bahwa dia seorang laki-laki Terutama wajahnya yang merah, sikapnya yang mantap tenang, sinar matanya setajam kunting Siapa bentrok dengan pandangannya meski ingin tertawa geli juga akan menyengir kikuk Tujuh tahun, genap tujuh tahun dia hidup dalam kabin yang tidak pernah kena sinar matahari Kini mendadak tertimpa cahaya matahari Kedua matanya tentu merasa sakit seperti tertusuk jarum Tapi matanya ternyata tidak berkedip, lurus menatap ke arah Kasing Taisu dan Ban Lohujin Ban Lohujin ingin tertawa riang, tapi ditatap sorot metu setajam itu Tanpa sadar ia menyurut mundur beberapa langkah Oh put jiu yang dahulu supel dan pandai begaul, kini berubah menjadi orang yang kelihatan garang Sifat gelarangnya ini membawa wibawa yang luar biasa, sehingga orang merasakan kegarangannya itu menciutkan nyali dan semangatnya Tangan Kasing Taisu yang merabah dada cuwi Tianqi juga terhenti setengah jalan Senyum iblisnya menjadi beku di wajahnya, sikapnya sungguh lucu, tapi juga menakutkan Demikian juga cuwi Tianqi pun melengong Selangkah demi selangkah oh put jiu menghampiri, meski lambat tapi pasti dan mantap, tanpa berhenti Bagus, desis Kasing Taisu sepatah demi sepatah, menunggu tujuh tahun, akhirnya kau keluar juga Kau senangnya, jenge oh put jiu, aku, aku, mendadak Kasing Taisu mendungak sambil cekakakan Baru sekarang ia bisa tertawa lepas Selama tujuh tahun ini, nona cuwi, engkau, sekilas oh put jiu melirik ke arah cuwi Tianqi, lalu menunduk Meski hanya lirikan sekilas yang tidak sengaja, tak terduga cuwi Tianqi yang biasanya tidak takut langit ambruk dan bumi ambles ternyata merah jengah mukanya Tanpa sadar ia angkat tangan dan menutup gadanya Dengan menunduk ia pun berkata rawan, Ken, kenapa kau keluar kalau memang harus keluar Apa bedanya keluar sekarang atau besok bergetar tubuh cuwi Tianqi Walau sudah menduga akan jawaban oh put jiu, namun tak pernah terpikir olehnya bahwa oh put jiu bakal menjawab secara gamblang dan tegas Dengan kepala tetap menunduk ia berkata pula, Kenapa sekarang juga kau katakan, bila kau jelaskan nanti, bukankah lebih menguntungkan akhirnya toh harus ku katakan Dikatakan lebih dulu juga tidak menjadi soal, jawab oh put jiu tetap tegas Betul juga, ucap cuwi Tianqi mengangguk, kalau terlambat sedikit mungkin tiada kesempatan lagi untuk bicara Mendadak Banlo Hu Jin tertawa besar, kematian sudah diambang mata, kalau mau bicara sudah tentu harus lekas dibicarakan Boleh kalian bicara, tidak perlu terburu-buru, sudah tujuh tahun kasing menunggu, menunggu beberapa kejap lagi juga tidak menjadi soal, tapi aku sudah tidak kesabar lagi menunggu, selah kasing tes uring-uringan Aku pun tiada yang perlu dibicarakan lagi, oh put jiu menegaskan Kahaya mentari masih benderang, hangat lagi semarak, namun alam semesta ini seperti diliputi hawa dingin Karena oh put jiu dan kasing tes u kini sudah berdiri berhadapan Hawa dingin seperti merembes keluar dari badan kedua orang yang berhadapan ini Kalau kejadian berlangsung tujuh tahun yang lalu jangankan berhadapan melawan kasing tes u, untuk berdiri sejajar dengan kasing tes u saja tidak setimpal Tapi sekarang pemuda ini berhadapan dengan kasing tes u, baik wibawa, keberanian, sikap dan kegagahannya jelas tidak kalah dibanding padri asing yang terkenal di Kang O, padri agung yang menjadi calon ketua agama suatu aliran yang disedani ini Wajah kasing tes u yang tadi tersenyum puas dan tamak ini sudah tidak kelihatan lagi Dengan pengalaman puluhan tahun lamat-lamat kasing tes u meresapi adanya hawa tajam yang timbul dari tubuh pemuda di hadapannya ini Setelah berhadapan baru dia sadar dan merasakan langsung adanya ancaman serius dari pemuda kepala gede ini Oh put jiu yang baru keluar dari dalam kamar gelap sejak tujuh tahun yang lalu, mirip sebatang pedang yang mendadak dilolos dari sarungnya Meski cahaya kemilaunya tidak menyilaukan mata, namun hawa pedangnya terasakan menyentuh kulit Menghadapi pemuda ini, entah kenapa kasing tes u tidak berani turun tangan Cui Tianqi mengawasi dengan cemas, walau senyum tidak menghias bibirnya, namun kini hatinya merasa lega dan terhibur Tidak sia-sia ia menunggu tujuh tahun, orang yang didambakan, perjaka yang dirindukan akhirnya keluar dengan sedar bugar, lulus dengan hasil yang memuaskan Siapapun yang akan kalah atau menang dalam duel ini, yang pasti oh put jiu berjuang demi mempertahankan kesucian dirinya Ban Lohu Jin juga tepekur, mulutnya bergumam, sungguh tak nyana untuk berdual juga memerlukan waktu selama ini Mungkin setelah mentari terbenam belum juga ada ketentuan siapa bakal menang dan kalah Kung Fu Ban Lohu Jin memang belum dapat dikategorikan kelas wahid, namun betapa luas pengalamannya Dua lantara tokoh-tokoh silat yang pernah ia saksikan tentu lebih banyak dibandingkan orang lain Kini ia lihat adanya titik kelemahan kenapa Kasing Taisu sejauh ini belum juga berani turun tangan Yaitu kegarangan dan wibawa pemuda yang menjadi lawannya menjadikan padri ini merasa jereh dan bimbang Dalam benaknya hanya terpikir, kira bagaimana dirinya harus mengalahkan pemuda ini hanya dalam satu gebrak saja Bahwa Kasing Taisu tidak berani segera turun tangan, memang merupakan siasatnya yang tepat Ban Lohu Jin manggut-manggut setelah memahami siasat Kasing Taisu, mulut pun bergumam, Kasing memang seorang jago lihai Oh put jiu, cepat atau lambat akhirnya kamu akan tamat, paling sedikit dalam satu gebrak itu Dirinya harus memperoleh kesempatan dan menempati posisi yang unggul, tujuannya untuk mematahkan wibawa dan kegarangan pemuda ini Memaksa pemuda ini mengembangkan dan mengerahkan seluruh kekuatannya yang terpendam Kalau hal ini gagal maka dua hari ini akan merupakan pertandingan sengit yang berkelanjangan Ternyata nenek ini juga memperhitungkan bila Kasing Taisu tidak turun tangan, oh put jiu tentu juga tidak akan turun tangan lebih dulu Ternyata perhitungan Ban Lohu Jin kali ini keliru, salah sama sekali Tampak sorot metoh put jiu mendadak mencorong, berbareng kedua tangannya bergerak secepat kilat Kelihatannya jurus ini dilancarkan secara sederhana, tidak aneh juga biasa saja Tapi makna dan gerak tangannya ternyata amat luas dan mendalam Seolah-olah segala keanehan, keajaiban yang ada di dunia ini terkandung dalam gerakan kedua telapak tangannya itu Kasing Taisu tidak menduga bahwa oh put jiu berani turun tangan, berani menyerang, apalagi dengan jurus yang begitu sederhana Hatinya hanya memperhitungkan care bagaimana harus menyerang lawan, tapi tidak pernah berpikir bagaimana harus bertahan atau memeladiri Bagus Cui Tianqi berteriak memuji Berhasil atau tidak serangannya itu, orang memang patut memberi pujian Akan tetapi Kasing Taisu memang tidak malu sebagai cikal bakal suatu aliran kufu di negerinya Betapa cepat reaksinya sungguh sukar dibayangkan Dalam kecepatan hanya sekejap itu ia mampu mengerahkan seluruh tenaga murninya ke telapak tangan untuk menyambut pukulan kerasoh put jiu Ada pukulan yang bakal menentukan kalah dan menang Dual yang akan menentukan mati dan hidup Sekuat kuatoh put jiu usianya baru dua puluhan Mana mungkin menandingi LWE Kang Kasing Taisu yang sudah diakinkan sejak 60 tahun yang lalu Ada berapa banyak tokoh silat di dunia ini yang mampu melawan LWE Kang Kasing Taisu Hanya satu harapan Cui Tianqi Dengan bekal kufu yang berhasil dipelajari oh put jiu dan pitkip peninggalan Cui Hau Cepat ia ganti posisi dan gerakan tangannya Dengan care begitu kemungkinan masih ada harapan dapat mengalahkan Kasing Taisu Di luar dugaan, oh put jiu tetap mendorong kedua telapak tangannya lurus ke depan Belang telapak tangan mereka beradu Cui Tianqi memejamkan mata, hatinya mengeluh sedih, salah, tamatlah sudah Tapi yang salah justru bukan oh put jiu Dalam usia dua puluhan tahun, LWE Kang oh put jiu memang belum setangguh lawannya Tapi selama berada dalam kabin kapal betapa gerah, pepat, gugup, menderita dan kesepian Selama tujuh tahun kekuatannya sama sekali tidak pernah terlampias, tidak pernah dicoba Kesabarannya sudah mencapai batas-batas tertentu, batas yang tidak bisa dibatasi lagi Kini segala penderitaan, siksa lahir dan batin selama di dalam kabin, seluruhnya dilimpahkan kedua telapak tangannya Tujuh tahun, umpama tetesan air juga akan berubah menjadi aliran sungai Kekuatan yang terbenam selama tujuh tahun bila meledak dasyat dan hebatnya Kekuatan pukulannya susah dibayangkan oleh siapapun Belang, begitu telapak tangan beradu Duel ini bukan merupakan adu tenaga dalam atau LWE Kang Tapi kekuatan lahir batin seorang pemuda yang sedang tumbuh dan mekar Melawan kekuatan terpendam orang tua yang terpupuk secara mendasar Begitu telapak tangan berada, tubuh Kasing Taisu ternyata terpental Ban Lohu Jin menjerit kaget dan ngeri Cui Tianqi bersorak kegirangan Oh Put Jiu masih berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak Cahaya seng surya menyinari tubuhnya yang agak pendek Dalam pandangan Ban Lohu Jin tubuh kecil dengan kepala besar ini mendadak berubah menjadi raksasa Pakaian compang campinji yang melekat di tubuh si pemuda kelihatan mirip pakaian perang seorang jeneral yang mengkilat Rambut yang awut-awutan itu berubah menjadi mahkota kebesaran seorang raja yang disanjung puji rakyatnya Kasing Taisu meronta bangun, tapi jatuh lagi Darah meremles di ujung bibirnya Walau badan tak kuat merangkak berdiri, mendadak ia bergelak tawa Bagus, bagus, tidak sia-sia aku tunggu selama ini Bukeng Pitkip peninggalan Cihau memang tiada tandingan di dunia Bocah ingusan yang masih bau pupuk juga mampu mengalahkan diriku Hanya sayang kamu takkan bisa melihat Pitkip itu Demikian tukas Oh Put Jiu dingin Kasing Taisu bergelak tawa, yang pasti kungfu yang tiada taranya itu sudah memperoleh ahli warisnya Lalu apa ruginya biarpun aku tidak bisa melihatnya mengawasi padri asing yang bergelak tawa seperti orang kesurupan setan Timbul rasa kagum dalam benak Oh Put Jiu Kini hanya ada satu cita-cita hidupnya, yaitu melangkah maju untuk mencapai puncak tertinggi ajaran silat yang paling top di dunia Peduli berhasil tidak cita-citanya, yang terang dia sudah berjerih payah, berusaha dengan segala kemampuan Mendadak Oh Put Jiu menarik napas panjang bergegasia memburu maju dan memapah Kasing Taisu yang merontah-rontah hendak berdiri Mendadak Cui Tianqi berteriak, hi, siluman tua, mau lari kemana waktu Oh Put Jiu menoleh Dilihatnya Cui Tianqi sudah mencengkeram dan menjinjing Ban Lo Hu Jin Begitu Kasing Taisu terpukul roboh, diam-diam Ban Lo Hu Jin hendak ngacir Tapi baru tiga langkah, Cui Tianqi sudah membekuknya, saking takut badannya menjadi lemas Katanya dengan muka pucat, Nona Cui buat, buat apa bikin susah orang tua seperti aku, Cui Tianqi tertawa Bikin susah apa sebetulnya begitu melihatmu langsung ku bunuhmu saja, gemetar suara Ban Lo Hu Jin Selama ini nenek tidak pernah berdosa terhadap Nona Cui, tidak pernah berdosa terhadapku, Cui Tianqi cekikikan Begitu datang kuanggap kamu sebagai sahabat karib, aku limpahkan isi hatiku padamu Tapi dengan tipu daya hendak kau celakai jiwaku, apa perbuatanmu ini tidak terhitung dosa ya Meski aku berdosa, tapi aku, aku pernah berjasa juga Makin manis tawa Cui Tianqi, makin ciutnya li Ban Lo Hu Jin, saking takut rasanya lidahnya mengkeret lebih pendek Ban Lo Hu Jin, tawa tak Nona ini, kalau Cui Tianqi membunuh orang, wajahnya selalu dihias senyum manis, senyum yang menggiurkan Senyum Cui Tianqi memang mempesona, suaranya juga lembut Kau pun berjasa, oh, kau punya jasa apa? Coba jelaskan, kalau bukan karena ulah nenek bangkotan ini, oh put, oh tai hiap kini tentu masih berada dalam kabin Mungkin tidak akan keluar, dan bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kasing tesu Cui Tianqi cekikikan Mulutmu memang pandai bicara, orang mati juga bisa kau hidupkan lagi Tapi aku tidak akan tertipu lagi olahmu, apapun yang kau katakan, aku tetap akan Ampunilah dia, mendadak oh put jauh berkata Cui Tianqi berpaling, katanya dengan tertawa kenapa harus diampuni Apa belum cukup siluman tua ini berbuat dosa terhadap sesama manusia Oh put jauh menghela nafas, tapi apa yang diucapkan juga benar Kalau bukan desakannya, entah sampai kapan aku harus menyekap diri dalam kabin itu Entah kapan baru aku akan keluar Dalam kabin itu, aku sudah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri Lalu dengan tertawa hamba roh put jauh melanjutkan Kalau bukan karena desakannya, mungkin aku takkan berani keluar dari kabin itu Cui Tianqi menatapnya nanar Sampai sekian lama kemudian mendadak Ia tertawa manis pula, katanya halus Baiklah, kau bilang mengampuninya Maka aku akan mengampuninya Kalau nona secantik dia bertindak kejam terhadap seseorang Maka kekejamannya tentu melebih orang lain Tapi kalau dia bersikap lembut dan welas asih Maka perbuatannya pasti lebih baik, lebih bijaksana dibanding orang lain Terima kasih, oh put jauh tertawa lega Tujuh tahun hidup dalam kegelapan, menderita dan kesepian Telah mengubah senyum lebar yang dahulu selalu terkulung di ujung bibirnya menjadi kaku dan tawar Namun dalam pandangan seorang mana yang dirundung kasmaran justru kelihatan menarik Punya daya tarik yang merangsang Cui Tianqi menatapnya pula sekian lama Suaranya perlahan, seharusnya aku yang berterima kasih padamu Mendadak ia melompat maju dan mencium sekali di pipi oh put jiu Lalu selincah burung walet tia lari ke dalam gubuknya Bila Cui Tianqi keluar lagi dari gubuknya yang mungil itu Oh put jiu sudah mencuci bersih badannya yang kotor Membersihkan dekil yang melekat di tubuhnya sejak tujuh tahun yang lalu Kalau seorang tidak punya tekat, kemantapan hati, dekil yang melekat di badan selama tujuh tahun Siapapun takkan kuat menahannya Bila layar panca warna diturunkan, tangan Cui Tianqi sudah menjinjing sebuah buntalan Kini sudah tiba saatnya mereka meninggalkan pulau ini Oh put jiu berkata, kapal yang dibawa Banlohujian itu entah masih bisa digunakan Berlayar masih bisa digunakan, lekas Banlohujian menjawab Cui Tianqi tertawa, asal kapal itu tidak tenggelam Aku punya akal untuk mempergunakan berlayar kembali Terima kasih